Nah tapi kalau kita bicara tentang Islam menurutku adalah hal yang paling mudah untuk konek dengan Islam itulah konek dengan Quran Karena itulah cara Allah memperkenalkan kepada Nabi Muhammad tentang agama dan risalahnya adalah ikra' Adalah bacalah Dan ikra' ini asal katanya adalah koro'a Koro'a yakro'u kiro'atan Yang artinya adalah bacaan Dan Quran itu juga diambil dari kata yang sama Koro'a yakro'u kiro'atan Artinya adalah bacaan Yaitu adalah Al-Quran Maka Al-Quran adalah cara Allah untuk konek pada manusia Pernah nonton Interstellar? Pernah nonton, suka banget Membosankan gak? Di awal, betul-betul Aku perlu waktu berapa tahun waktu itu ya? Waduh, tahun ya? Filmnya aja gak setahun Itu dia, Interstellar tuh tahun berapa sih? 2017 ya? Iya, lupa sih tahun tepatnya Pokoknya tahun tepatnya kapan? Aku baru nonton ketika pandemi Masih kuliah aku? Aku nonton ketika pandemi Oh, baru-baru Which is 2021 Berarti udah kayak 5-6 tahun setelah tahun Karena ketika aku nonton itu selalu gak selesai Karena pas 15 menit pertama Aku skip Gak bagus Nonton film yang lain aja lah Nonton lagi Skip lagi Nonton film yang lain aja lah Ternyata justru 15 menit pertama itu adalah bagaimana Dia itu memberikan kunci untuk menjelaskan Seluruh film sebenarnya Karena di dalam 15 menit pertama Yang dibahas tuh apa coba? Masih kan gak antum? 15 menit pertama tuh sebenarnya kayak premis-premis gak sih? Betul, apa yang dibahas? Ada kemunculan-kemunculan Hal-hal aneh Pola-pola aneh Pola-pola aneh Betul Dimana segala macem Di dunia Betul Betul kan ya? Tanda-tanda Nah Tanda-tanda dalam bahasa Arab Tanda-tanda merinding Tunggu Tunggu Kenapa? Kenapa nih? Tanda dalam bahasa Arab apa? Ayah Ayah Oh Makanya aku bilang Setelah aku nonton Instagram Setelah aku jadi ngerti Kenapa Allah nurunin ayat Oh my God Karena kita bukan dimensinya dia Ayat itu cara Allah berkomunikasi Kepada beda dimensi Iya bener Nah artinya Sejauh mana kita memahami ayat Ayat Allah Sejauh itulah kita berkenalan dengan Allah Oh